Halo teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan nge-share dan berbagi kepada teman-teman bagaimana sih caranya meng-info huruf korea ke keyboard pengetikan chatting kita atau chatting menggunakan huruf korea atau yang disebut juga dengan hangel caranya sangat mudah sekali ya oke, pertama-tama kita coba ke chatting whatsapp dulu kita tengok dulu keyboardnya ya nah, begini contohnya nah, disini kan sudah muncul huruf koreanya langsung ya nah, itu bagaimana sih cara menggunakannya gitu kan kalau teman-teman ingin kembali ke huruf bahasa Indonesia atau huruf Latin tinggal di geser aja deh ke kiri nah, bagaimana sih caranya? caranya sangat gampang sekali ya, pertama-tama teman-teman harus ke menu setting dulu nah, dari setting langsung ke general management dari general management langsung ke language and input nah, yang paling atas ya teman-teman pilih samsung keyboard nah, karena saya menggunakan smartphone samsung ya nah, dari samsung keyboard teman-teman langsung ke language and types ya nah, yang paling atas karena saya sudah meng-inputnya jadi huruf koreanya sudah ada tuh yang di nomor 2 ini bagi teman-teman yang belum ada huruf koreanya silahkan memanage input language ya nah, caranya tinggal tekan aja nah, tampilannya begini ya kalau misalkan teman-teman belum mendownload huruf koreanya silahkan di-download disini ini sudah bawaan dari handphonenya ya kalau teman-teman misalnya belum mendownload bahasa koreanya atau huruf anggelnya teman-teman tinggal geser ke bawah dan cari huruf koreanya nah, setelah ketemu tinggal ditekan tanda panah ke bawah yang berwarna biru ini nah, setelah di-download nanti dia akan muncul nih disini nih di bawah bahasa Indonesia ini nah, caranya bagaimana? tinggal digeser aja deh ke kanan nah, begitu kan nah, setelah digeser ke kanan itu langsung masuk ke keyboard pengetikan kita oke, mari kita cek ya oke, kita coba di pengetikan WhatsApp nih misalnya oke nah, ini kan masih berpelatin nih nah, setelah kita input tadi baru deh kita coba geser ke kiri di spasinya ini karena ada nih tulisan bahasa Indonesia dan kita geser ke kiri atau ke kanan nah, disuai peja kiri atau kanan gitu nah, langsung muncul ya huruf koreanya nah, misalkan teman-teman nanti ingin ke bahasa Indonesia lagi atau ke huruf latin lagi tinggal digeser lagi ke kiri atau ke kanan nah, caranya sangat gampang ya oke, demikian video kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya terima kasih